Garis takdir yang dikenal sebagai garis Saturnus, yang dimulai di pergelangan tangan dan naik ke jari tengah, bukit Saturnus terletak di bawah jari tengah Garis takdir atau garis nasib, bertanggung jawab untuk karir, dan semua yang terhubung dengan pekerjaan, bisnis, dan uang Juga, Anda dapat menentukan perjalanan nasib, manusia Jika garisnya dalam dan jernih, itu berarti seseorang jujur dan adil, garis bergelombang atau rusak, pertanda kurang baik Ada kasus di mana wanita itu memiliki garis yang dalam dan panjang Wanita yang demikian baik dan jujur, sekarang mari kita lihat lebih detail Garis sejajar, ada dua garis bisa diartikan, seseorang itu profesional Orang-orang seperti itu dapat mencapai sukses dalam beberapa urusan, termasuk usaha, karir, dan lain-lain Selanjutnya, garis bergelombang Seseorang dengan garis nasib yang bergelombang, tidak memiliki tindakan khusus Kadang kalah usaha atau pekerjaan, sering terobang, ambing, nasib seperti disapu angin, kurang tetap pendirian, dan banyak rintangan, walau nantinya dapat dilaluinya Jika garisnya panjang dan jelas, tidak putus, tidak bergelombang, dan berakhir di bukit Saturnus, adalah individu yang jujur, adil, dan mandiri secara finansial Jika garis nasib atau garis takdir, melewati garis kehidupan, lihat gambar, dia benar-benar dalam hidupnya perhatian kepada pekerjaan, selalu serius dalam kerja Jangan sampai mengorbankan kesehatan Jika garis nasib bertemu dan nyambung, dengan garis kehidupan, makan kekayaan dan ketenangan pikiran Ketenangan pikiran muncul pada titik di mana garis terhubung Umpama jika terhubung di pertengahan garis kehidupan, maka ketenangan kesuksesan, diperkirakan tercapai pada pertengahan umur, atau sekitar 50 tahun Hitung tahun pada garis nasib, mulai dari bawah jempol Jika banyak garis paralel, di garis nasib, pada telapak tangan Anda, menunjukkan keterampilan tambahan dan menghasilkan uang di berbagai bidang Jika banyak garis paralel, semakin banyak memperoleh keterampilan yang berbeda Jika ada persimpangan dengan garis, kepala, ketika, garis nasib, melintasi garis hati, dan melintasi garis kepala Orang seperti itu sangat pintar dan selalu menang, pemilik tangan selalu membawa semuanya keberuntungan Dan jika di ujung jalur, banyak cabang, adalah kekayaan, menuju kebahagiaan dan kesuksesan lihat gambar Putus di garis nasib, berarti periode yang sulit Ini mungkin mengubah pekerjaan, pindah, perceraian, masalah keluarga Tetapi untuk beberapa waktu, semua akan baik-baik saja Terima kasih telah menonton!